Intro Hai tim semua, jumpa lagi di acara TFC. Nah kali ini kita akan membahas salah satu renungan dalam buku Tin for Christ dengan judul Ketika Patah Hati nih yang terambil dari Masmur 147 ayat 3. Nah bersama dengan aku Febrian Eka Sandi Nugroho. Nah sebelum teman-teman kita mendengarkan renungan ini, aku mengajak teman-teman untuk kita satu dalam doa terlebih dahulu. Yuk kita satu dalam doa. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan firman ini hidup dalam diri kami. Amin. Teman-teman pernah gak ngerasain broken heart? Pasti beberapa dari kita kalau ditanya, kamu kenapa? Jawabannya, enggak kok, aku enggak apa-apa. Kalau ditanya lagi, beneran kamu enggak apa-apa. Pasti jawabannya juga, aku enggak apa-apa kok. Yakin? Aku enggak apa-apa kok. Ternyata nih, itu adalah salah satu tanda-tanda yang biasa bisa muncul juga karena kita lagi apa? Broken heart atau lagi patah hati. Nah patah hati ini teman-teman bukan melulu perihal soal putus cinta nih. Ini suatu fakta yang menarik. Emang kalau kita biasa putus cinta, tapi kalau yang belum pernah pacaran gimana tuh? Atau jumlah seumur upil. Seumur jagung maksudnya ya? Nah belum pernah pacaran sama sekali. Nah broken heart atau patah hati itu bisa terdiri macam-macam teman-teman. Misal karena hewan peliharaan kita yang meninggal. Atau karena kita sedih banget. Karena banyak waktu yang tidak bisa kita habiskan bersama dengan orang tua. Dengan saudara kita. Sehingga kita menjadi patah hati. Dan sayangnya nih teman-teman banyak dari kita yang kalau ditanya soal bagaimana kehidupan kita. Apalagi soal yang negatif-negatif. Pasti kita jawabannya, aku gak apa-apa kok. Oleh karena itu. Masmur bacaan kita dari Masmur 147 ayat 3 berkata demikian teman-teman. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Tuhan Yesus atau Tuhan kita ingin melihat kejujuran dari kita. Dalam hal apa? Tuhan Yesus sadar banget teman-teman. Bahwa kita juga adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang tidak memiliki kekuatan untuk dapat surka dalam diri kita. Oleh karena itu Tuhan yang membantu kita, membalut kita dan merangkul kita. Dari kejujuran kita teman-teman akan apa yang kita alami. Dan tentu saja, hal ini bukan hanya hadir daripada rangkulan Tuhan. Tetapi ketika teman-teman mau jujur terhadap luka yang ada dalam diri teman-teman, hal ini bisa hadir melalui apa? Melalui teman-teman kita yang mau mendengarkan curhat kita. Teman-teman kita yang mungkin mau pada akhirnya terbuka terhadap sakit hati kita. Dan disanalah cara Tuhan turut serta dalam membalut luka-luka kita tuh teman-teman. Untuk itu teman-teman, hal ini sederhana sekali. Yuk kita bukan hanya jujur, tetapi melalui itu kita juga bisa mengakui dan mengenal adanya luka hati kita. Prosesnya gak yang setan kok teman-teman. Tapi dari mulai mau mengakui kesakitan hati kita, atau kepatahan hati kita, kita mengajak. Disitu Tuhan akan membalut luka luka kita. Step by step, lama-lama kita akan sembuh. Tentu saja dengan bantuan dari Tuhan. Untuk mengamini hal ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita sabar dalam doa. Yuk kita sabar dalam doa. Ya Tuhan, puji syukur Tuhan terima kasih. Karena Engkau yang sudah mau jujur terhadap kami, Engkau juga yang mau membalut luka-luka kami Tuhan. Dan biarkanlah kami dapat hidup, kami dapat menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Engkau. Tentu saja melalui keterbukaan kami untuk mau jujur terhadap Engkau. Dan puji syukur Tuhan, kami Engkau balut dan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikian teman-teman, renungan kita hari ini. Dan tidak lupa, jangan lupa subscribe dan like. Tentu saja bagikan berita sukacita ini kepada orang lain. Tuhan berkati kita. Sudah ada drakornya. It's okay to not to be okay. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!